Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ivo Sugianto Sabran, menekankan pentingnya vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan juga pelajar, agar kekebalan kelompok bisa segera tercipta. Ivo juga mengingatkan kepada para pelajar bahwa vaksin COVID-19 aman dan juga halal. Hal tersebut disampaikan Ivo Sugianto Sabran saat mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah memantau vaksinasi masal pelajar di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Baritotara pada Sabtu lalu. Ivo Sugianto Sabran meminta kepada seluruh TPPKK Kabupaten Kota untuk turut mendorong percepatan vaksinasi bagi pelajar dan tenaga pendidik. Hal ini dalam upaya persiapan pembelajaran tatap muka yang sebentar lagi akan dilaksanakan secara serentak. TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah menurut Ivo Sugianto Sabran terus mendorong percepatan vaksinasi. Khususnya bagi pelajar dan tenaga pendidik sehingga pada bulan November mendatang, target pencapaian 70 persen vaksinasi sebagaimana disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dapat tercapai. Di sela-sela peninjauan vaksinasi tersebut, Ketua TPPKK Ivo Sugianto Sabran memberikan bingkisan hadiah kepada para siswa yang melakukan vaksinasi. Hadiah diberikan dengan cara kuis edukasi terkait vaksin. Dari Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara, Tim Liputan, AI News melaporkan.